Fuji kembali mengobati kerinduan penggemar dengan postingan liburannya di Swiss. Kali ini bukan sekedar melihat gunung salju, Fuji benar-benar berada di puncak tertinggi Swiss yaitu Jungfrau George. Ia pun merasakan betapa dinginnya udara, tipisnya kadar oksigen dan bagaimana tekstur salju secara langsung. Meski dingin luar biasa karena suhu mencapai 5 derajat Celcius, tapi Fuji tetap antusias bermain salju saat berada di puncak tertinggi Swiss itu. Fuji kini tengah berada di Eropa untuk menikmati liburannya. Setelah dari Perancis, Swiss menjadi tujuan Fuji berikutnya. Dan kali ini, ia pun mengunjungi Jungfrau George, puncak tertinggi di Eropa yang merupakan bagian dari pegunungan Alpen Barnese. Mengenakan coak tebal dengan motif macan tutul, seperti ini potret Fuji yang cantiknya ramai jadi sorotan. Seperti ini penampilan Fuji saat mengunjungi puncak tertinggi di Eropa yang terletak di deretan pegunungan Alpen, di Swiss. Fuji pakai mantel tebal. Selebritas Fuji anti-utami putri alias Fuji merasa nyaris pingsan saat mengunjungi kawasan Jungfrau George, Swiss. Hal tersebut disampaikannya melalui akun miliknya di Instagram. Fuji mengatakan kondisi sangat menantang lantaran suhu di puncak tersebut mencapai minus 5 derajat Celcius. Puncak tertinggi di Eropa, rasanya mau pingsan, oksigen tipis, dan angin salju kencang banget, apalagi kalau sudah kena muka, ungkap Fuji. Selasa, 14-11. Cewek berusia 21 tahun itu sangat kedinginan akibat cuaca yang cukup ekstrim. Menurut Fuji, bagian kaki, tangan, hingga mukanya terasa kaku akibat salju. Walau begitu, dia sangat senang bisa datang ke kawasan Jungfrau George, Swiss. Tetapi senang banget bagaimana kayak mencoba hal yang baru, super excited, tetapi habis itu puyeng, imbu Fuji. Adapun Fuji tengah berlibur ke Eropa sejak beberapa hari lalu. Fuji berangkat dengan sejumlah figur publik seperti Nikita Mirzani hingga Dr. Oki Pratama. Selain itu, Artis Violenzia Janette telah mulai go publik terkait hubungan asmaranya dengan pengusaha sekaligus produser musik Aan Story. Kisah cinta Violenzia memang sempat jadi sorotan ketika dia berpacaran dengan Marcelino Lefran. Artis yang akrab di Sapa Feo itu jadi gunjingan netizen pasalnya dulu pacaran dengan Marcelino yang 16 tahun lebih tua juga berbeda agama. Kabar Feo memiliki pacar baru pun seolah jadi kabar baik sejagat maya. Bahkan Fujianti Utami Putri alias Fuji ikut bahagia sahabatnya itu telah mulai go publik terkait hubungannya. Komentar Fuji pada postingan foto terbaru Feo terkait hubungan go publik itu pun jadi sorotan hingga tersebar ulang di TikTok. Salah satunya akun fanbase, alhamdulillah udah publik ya, aku udah gak perlu jadi kambing hitam kalian berdua lagi. Demikian komentar Fuji Oadea akun Instagram Feo yang dibagikan ulang akun TikTok Fuji underscore Asnawi, dikutip Selasa, 14 November 2023. Di bawah komentar Fuji terlihat balasan dari Feo yang mendorong adik Ipar Mendiang, Vanessa Angel itu untuk melakukan hak yang sama. Makasar Pride Bro KM kapan kalau KM jangan go publik go show aja? Demikian balasan komentar Feo. Di bawah komentar Fuji terlihat balasan dari Feo yang mendorong adik Ipar Mendiang, Vanessa Angel itu untuk melakukan hak yang sama. Percakapan itu pun membuat netizen berspekulasi kalau Fuji sedang didesak untuk segera go publik terkait kedekatannya dengan pesepak bola Asnawi Mangkualam. Terlebih kekasih Feo juga Asnawi rupanya sama-sama berasal dari Makasar. Netizen pun mendoakan Fuji bisa segera go publik sehingga mereka bisa melakukan kencan ganda ke kampung halaman yang sama dari masing-masing pasangan. Satu tujuan ternyata.